Hai hai, selamat pagi. Wah, gak berasa ya, udah hari Senin lagi aja. Saatnya narasi pagi kembali hadir bersama aku, Salvina Suryaningsi. Gimana nih weekendnya? Udah sempet jalan-jalan atau justru di rumah aja karena hujan? Nah, ngomongin hujan, di narasi pagi hari ini kita akan bahas soal prediksi BMKG tentang cuaca ekstrim dalam seminggu ke depan di Indonesia. Selain itu, ada update peristiwa kanjuruhan, safari politik, jelang Pilpres 2024, dan juga kematian pemrotes Iran Nika Sakarami. Terakhir, ada kabar soal terbakar jembatan Crimea di Rusia. Hmm, ada apa nih? Yuk, sini merapat, langsung aja kita bahas. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGPF untuk sementara menyimpulkan bahwa Stadion Kanjuruhan tak layak menggelar pertandingan beresiko tinggi. Tim yang dipimpin langsung oleh Menkopol Hukam Mahfud MD itu menyampaikan hal tersebut minggu kemarin 9 Oktober 2022. Salah satu anggota TGPF, Nugroho Setiawan, menyampaikan bahwa Stadion Kanjuruhan belum layak menggelar pertandingan berisiko tinggi. Nugroho berkata, barangkali Kanjuruhan masih sanggup menggelar pertandingan berisiko rendah atau sedang. Namun, untuk laga berisiko tinggi, kalkulasinya harus dibuat dengan sangat konkret. Nugroho mencontohkan pintu masuk stadion ini. Ia menyebut pintu ini tidak memadai jika sekaligus difungsikan sebagai pintu keluar. Kanjuruhan juga tak punya pintu darurat. Ini menyulitkan penonton dalam stadion untuk keluar jika ada hal-hal darurat yang terjadi di dalam. Yang juga perlu diperbaiki adalah aspek mengenai akses, seperti anak tangga, jalur penonton, dan lain-lain agar sesuai dengan deskripsi keselamatan. Hingga 8 hari pasca peristiwa Kanjuruhan, TGPF telah menemui sebagian besar orang yang terkait insiden ini. Tim sudah menemui aremania, semua unsur pengamanan yang terkait, baik dari kepolisian, BRIMO, TNI, dan unsur-unsur pengendali lapangan. Anggota TGPF lainnya, Majen Purnawirawan Suwarno, berujar bahwa pihaknya sudah mendapat informasi dari pihak-pihak pengamanan dan PANPEL di lapangan. Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil menyimpulkan temuan awal terkait peristiwa Kanjuruhan. Mereka menyampaikan kronologi insiden ini adalah ketika beberapa aremania menghampiri pemain arema. Aremania ingin memberi semangat kepada pemain setelah kalah 2-3 dari persebaya Surabaya. Aparat keamanan kemudian menafsirkan hal itu sebagai tindakan yang mengganggu keamanan. Aparat keamanan lalu melakukan tindakan represif terhadap penonton yang turun ke lapangan. Puncaknya, gas air mata ditembakkan ke kerumunan juga ke tribun penonton. Penonton panik sehingga berebut keluar lewat pintu stadion yang belum sepenuhnya terbuka. Sesak nafas, berhimpit-himpitan, dan terinjak karena berebut keluar setelah stadion dipenuhi gas air mata inilah yang membuat seratusan orang meninggal dunia. Pengerahan aparat keamanan atau mobilisasi berkaitan dengan aparat keamanan yang membawa gas air mata itu dilakukan pada tahap pertengahan babak kedua. padahal dalam konteks atau situasi saat itu tidak ada ancaman atau potensi gangguan keamanan. Dalam konteks perkat nomor 1 tahun 2019 atau tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam hal penggunaan kekuatan itu tidak boleh. Aparat kepolisian langsung masuk menggunakan upaya penembakan gas air mata. harus ada tahap-tahap awal terlebih dahulu yang harus dilalui. Dalam konteks kasus ini tahapan-tahapan tersebut tidak dilalui oleh aparat kepolisian. Semakin banyak diinvestigasi, semakin banyak hal-hal yang terungkap. Ini harus jadi mementun perbaikan ekosistem sepak pula di Indonesia. Usai diumumkan jadi bakal calon presiden oleh Partai Nasdem, Anies Baswedan mulai lakukan safari politik nih. Hmm, kemana dan ketemu siapa aja ya? Jumat 7 Oktober 2022 kemarin, Anies Baswedan bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan jajaran elit Partai Demokrat lainnya di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta. Anies bilang kunjungan ini tidak lepas dari langkah Partai Nasdem yang pada 3 Oktober lalu mendeklarasikan dirinya sebagai capres. Pertemuan ini pun jadi silaturahmi awal di mana nantinya akan ada komunikasi lanjutan. Termasuk soal kedepannya akan meluas ke Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Kita semua sedang dalam percakapan apa yang sudah dilakukan oleh Partai Nasdem. Sekarang kita berbicara juga dengan teman-teman di Demokrat. Insya Allah nanti percakapan juga meluas dengan PKS yang mudah-mudahan nanti membangun sebuah aliran baru di dalam kita membangun Indonesia yang lebih baik. Sementara AHY menegaskan kalau hubungannya dengan Anies sudah berjalan lama bahkan sejak saat ia masih bertugas sebagai perwira TNI. Sehingga kini ketika mereka bertemu kembali hubungan itu makin kuat. Ditambah lagi, AHY menyebut Anies dan dirinya punya visi dan misi yang sama untuk Indonesia ke depan. Mas Anies memiliki visi dan spirit yang sama. Oleh karena itu, tidak heran ketika kemistri yang terjadi juga makin kuat karena kami dipertemukan oleh visi, misi, prinsip, dan etika untuk memajukan bangsa ke depan. Pertemuan Anies dan AHY ini pun menimbulkan dugaan kalau Partai Demokrat punya keinginan memasangkan Anies dan AHY di Pilpres mendatang. Soalnya, AHY memang didorong para kadernya untuk mengikuti kontestasi Pilpres entah sebagai Capres atau Cawapres. Sementara itu, PKS sendiri mengaku masih menanti kedatangan Anies Baswedan untuk membahas soal pemilu 2024. Ketua DPP PKS, Mardani Alisera mengatakan partainya memang sudah merencanakan pertemuan dengan Anies dalam waktu dekat. Namun, PKS merasa lebih nyaman kalau pertemuan diadakan setelah 16 Oktober 2022 atau setelah jabatan Anies sebagai gubernur DKI Jakarta berakhir. Sebelum bersua AHY, Anies juga sempat bertemu ex imam besar Front Pembela Islam Rizik Sihab. Keduanya bertemu di kediaman Rizik di Petamburan, Jakarta Pusat. Itu bertempatan dengan momen maulid Nabi Muhammad Jumat 7 Oktober 2022 lalu. Anies mengklaim tak ada pembahasan lain. Ia mengaku hanya menghadiri pernikahan putri Rizik. Nah, di tempat lain ada Puan Maharani yang juga baru-baru ini bertemu dengan Erlangga Hartarto. Safari politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ini berlangsung di Tugumonas pada Sabtu pagi 8 Oktober 2022. Usai pertemuan itu, Puan menyebut kalau partainya butuh berkolaborasi dengan Golkar untuk membangun bangsa. Soalnya, Golkar dan PDIP sama-sama sudah mengarumi pasang surut dinamika bangsa dan negara. Sementara itu, Erlangga Hartarto yang melupakan Ketua Umum Partai Golkar yang sudah bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu menyebut kalau PDIP dan KIB bisa terus solid untuk mengawal pemerintahan celang 2024. Pertemuan Erlangga dan Puan ini pun dinilai pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga memungkinkan terjadinya pembentukan koalisi baru antara Golkar dan PDIP. Termasuk soal pemasangan Puan dan Erlangga sebagai Capres dan Cawapres di 2024. Nah, secara terpisah Presiden Jokowi juga ketemuan nih sama ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnaputri di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat di hari yang sama 8 Oktober 2022. Kesinambungan kepemimpinan nasional alias bahasan soal pemilu 2024 jadi salah satu topik bahasan dalam pertemuan yang berlangsung selama 2 jam itu. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat atau DPP-PDIP Hasto Cristianto melalui keterangan tertulisnya bilang pertemuan Megawati dan Jokowi ini sebenarnya dilakukan secara periodik. Hasto pun mengaku sempat bertanya kepada Megawati soal sosok Capres dan Cawapres yang bakal diusung Partai Banteng. Wah, makin dinamis nih suasana politik jelang 2024 mendatang. Yang jelas sih, jangan sampai malah terjadi kejolak sebelum waktunya nanti. Sejumlah wilayah di Indonesia dilanda banjir akibat hujan lebat. BMKG pun keluarkan peringatan cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan. Beginilah kondisi Kabupaten Aceh Utara Aceh yang dilanda banjir sejak Selasa 4 Oktober 2022 hingga Minggu 9 Oktober 2022 sejumlah titik masih direndam banjir. Pemerintah Kabupaten Aceh pun sudah mengeluarkan pernyataan status darurat banjir setelah bencana tersebut meluas hingga ke-12 kecamatan akibat hujan lebat yang terus-menerus mengguyur. Kepala Bagian Kehumasan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara menuturkan hujan lebat ini bikin sejumlah sungai meluap dan menyebabkan banjir. Sementara itu Badan Penanggulangan Bencana Aceh mendapati setidaknya 38.000 orang terdampak banjir dimana lebih dari 25.000 diantaranya terpaksa mengungsi. Ada pun wilayah-wilayah yang terendam banjir ialah Pirak Timur, Matangkuli, Lok Sukon, Tanah Luas, Samudera, Kecamatan Cok Girek, Muara Batu, Gerudong Pase, Langkahan, Dewantara, Nibong, dan Payabakong. Gak cuma di Aceh bagian utara, Aceh bagian timur juga alami hal yang sama. Banjir melanda wilayah ini sejak Jumat 7 Oktober 2022. Ketinggian air pun bervariasi hingga 150 cm. Data dari Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BNPB daerah Aceh Timur mencatat ada 1.276 kakak per 4.764 ciwa terdampak dengan total 1.276 rumah terkenang banjir. Kini, pemerintah Provinsi Aceh sudah berkoordinasi dengan pemerintah kota untuk menyalurkan bantuan ke titik-titik pengungsian. Abdul Muhari selaku pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB pun memastikan petugas gabungan akan tetap bersiaga memantau sejumlah lokasi yang masih mengalami kenaikan debit air. Ia juga mengimbau agar warga tetap siaga dan waspada. Hujan lebat juga bikin palembang dikepung banjir. Kondisi ini bahkan diperparah dengan sistem drenasi yang buruk dan pompa pembuangan yang tidak optimal. Soalnya, masih banyak saluran air yang tertutupi bangunan sehingga air tidak mengalir optimal. Belum lagi dengan banyaknya sampah yang dibuang ke sungai sehingga menyebabkan sedimentasi. Akibatnya, ketika hujan melanda air menjadi lambat mengalir. Sistem pompanisasi pun dinilai jadi syarat mutlak untuk mengatasi persoalan ini. Oleh karenanya, wali kota Palembang, Harno Joyo meminta jajarannya untuk menambah pompa yang kini baru ada 10 unit dengan kapasitas 250 sampai 500 liter per detik. Setidaknya 17 titik di kawasan sungai bendung Palembang seperti di wilayah Mangkunegara, Bukit Sangkal, Sududuk Putih, Rawasari, Celentang, dan Sekip. Di mana ada sekitar 500 jiwa yang terdampak dari banjir tersebut. Ketinggian air pun tercatat mencapai 30 hingga 60 cm. Nah, di Bali, setidaknya 154 turis lokal dan asing juga mesti dievakuasi gara-gara banjir yang menerjang tiga wilayah di Pulau Dewata, yakni di kawasan Jalan Blong, Dewi Sartika, dan Pandawa. Ada pun wisatawan asing ini terjebak di sejumlah vila seperti vila Aksari, vila Melabela, dan vila Efes di Jalan Nakula, Seminyak, Kabupaten Badung. Sementara di Jakarta, banjir mulai surut setelah sebelumnya menggenangi sebanyak 90 RT. Banjir juga sempat mengepung sejumlah ruas jalan seperti jalan TB Sinatupang dan Fatmawati yang bikin laju kendaraan lumpuh. Bahkan, setelah banjir surut, kemacetan parah pun terjadi imbas genangan banjir sebelumnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantas bilang selama lima tahun terakhir penanganan banjir di Jakarta meningkat secara signifikan. Ia bahkan mengklaim kalau banjir di eranya lebih cepat surut ketimbang era pemimpin sebelumnya. Sebelumnya, banjir di Jakarta menewaskan tiga siswa MTSN 19 Pondok Labu setelah dinding bangunan sekolah itu roboh diterjang banjir. Sementara tiga orang lainnya luka-luka. Kini, pihak kepolisian sudah memeriksa dua orang saksi dan tengah menunggu hasil uji laboratorium forensik guna mengetahui penyebab robohnya tembok. Teranyar, pihak MTSN 19 sendiri menuturkan jika pemeliharaan rutin bangunan sekolah terakhir kali dilakukan pada 2019 silam. Banjir juga bikin setidaknya 270 warga mengungsi dan dievakuasi. Nah, ngomongin soal banjir yang melanda Indonesia akibat hujan lebat, baru-baru ini badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika atau BMKG juga mengeluarkan peringatan soal cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim ini berupa hujan lebat disertai petir dan angin kencang yang diprediksi bakal melanda Indonesia hingga seminggu ke depan. Persisnya, mulai Minggu 9 Oktober hingga Sabtu 15 Oktober 2022. Hmm, banjir di mana-mana dan BMKG sudah keluarkan peringatan. Semoga setiap MDA sudah melakukan mitigasi untuk mengantisipasi terjadinya bencana ya, biar gak banyak jatuh korban. Yuk, kita tetap sambil jaga lingkungan dan stay safe semuanya. Protes di Iran kembali memakan korban. Kali ini, Nikasakarami, seorang gadis 16 tahun meninggal dunia. Mulanya, Nikasakarami menghilang pada 20 September 2022 saat gelombang protes besar-besaran melanda negara itu. Gelombang protes besar ini berlangsung di seluruh Iran akibat kematian masa Ahmini gara-gara gak pakai hijab dengan baik. 10 hari kemudian, pihak keluarga diberitahu bahwa Nikasakarami meninggal dunia. Jenazahnya bahkan diambil oleh otoritas Iran dan dimakamkan di tempat yang tidak disepakati oleh keluarga. Pihak keluarga mencurigai Nikasakarami meninggal karena mendapati siksaan dari aparat keamanan. Kepada Radio Farda, ibunda Nikasakarami Nasrin Sakarami mengatakan bahwa ia didesak oleh otoritas Iran untuk memberikan pernyataan yang salah tentang kematian anaknya. Saat itu, otoritas memberikan narasi bahwa Nikasakarami meninggal karena bunuh diri loncat dari ketinggian gedung. Nasrin berkisah dalam panggilan telepon terakhirnya, Nikasakarami mengatakan bahwa ia tengah dikejar-kejar aparat keamanan. Nasrin bilang ia melihat hidung jenazah anaknya seperti dihantap sesuatu dan kepalanya terluka. Ia melanjutkan yakin betul bahwa anaknya meninggal di hari yang sama ketika Nikasakarami menghilang. Sementara itu, otoritas Iran belum mengeluarkan pernyataan resmi tentang meninggalnya Nikasakarami. Akibat kekacauan di negara itu, pemerintah Perancis dan Belanda mengatakan kepada warganya yang ada di Iran untuk segera meninggalkan wilayah tersebut. Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri Perancis menyarankan warganya untuk segera meninggalkan Iran soalnya mereka berpeluang ditangkap, ditahan, dan diadili secara tidak adil di sana. Hal serupa dilakukan oleh pemerintah Belanda. Negara itu melisak warganya untuk segera keluar dari Iran demi menghindari kekacauan di sana. Per 6 Oktober 2022, Amnesty International mencatat setidaknya 82 demonstran meninggal dunia dalam gelombang protes menyusul meninggalnya masa Amini. Perempuan 22 tahun ini meninggal pada 16 September 2022 lalu. Beberapa saat sebelum meninggal, Amini sempat ditahan polisi Iran karena dianggap memakai jilbab yang tidak sesuai aturan. Otoritas Iran mengklaim Amini meninggal karena sakit. Namun, saksi mata mengatakan ia dipupuli oleh polisi saat ditahan. kematian Amini kemudian memantik demo anti-memaksaan hijab di seantero Iran. Kondisi di Iran sedang tidak stabil nih. Sampai kapan peradilan yang sewenang-wenang dan pelanggaran HAM terus dibiarkan di sana? Kali ini update konflik dari Rusia dan Ukraina. Jempatan penghubung wilayah Crimea dan Rusia meledak dan terbakar. Akibatnya akses kedua kawasan terhambat. Itulah detik-detik ledakan yang menghancurkan sebagian jembatan Crimea. Itu adalah jembatan utama yang menghubungkan Crimea dengan Rusia. Crimea adalah salah satu wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia. Ledakan terjadi pada Sabtu 8 Oktober 2022 pukul 6 lewat 7 pagi waktu setempat. Ledakan berasal dari sebuah bom mobil dan ikut membakar 7 gerbong tanker minyak yang menuju ke Crimea. Tak hanya itu, tiga orang tewas karena ledakan tersebut. Meski tak secara langsung mengklaim bertanggung jawab atas ledakan itu, penasihat Presiden Ukraina Mikhail Lopodolia mengungkapkan bahwa segala sesuatu yang ilegal yang dicuri yang dijajah oleh Rusia harus dikembalikan ke Ukraina. Merespons ini, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lefrov mengatakan bahwa pernyataan tersebut adalah pernyataan yang mencerminkan sikap teroris. Setelah sebagian jembatan diledakan, saat ini harus lalu lintas di jembatan Crimea berangsur pulih. 8 Oktober 2022, Kementerian Luar Negeri Rusia mengunggah video yang memperlihatkan jembatan Crimea sudah mulai difungsikan kembali. Belum juga selesai ya konflik antara kedua negara? Amit-amit deh kalau dampak perang terus meluas ke berbagai negara. Padahal udah mulai turun nih harga minyak. Yes, itu dia sarapan informasi di Narasi Pagi Hari ini. Besok kita jumpa lagi di jam 8 pagi masih live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Tetap hati-hati ya kamu di musim hujan ini. Tetap semangat dan sehat-sehat. Terima kasih telah menonton!